Halo, bertemu dengan saya Mama Motografi, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita membuat sebuah akun Facebook Ya, akun Facebook Akun Facebook sangatlah penting bagi kita atau sangatlah bermanfaat bagi kita semua Bagi orang yang ingin eksis di dunia maya dan serta bagi kalian yang ingin berbisnis online atau ingin menjual online Di Facebook, menggunakan social media Facebook tentunya Mengapa kita pilih Facebook? Ya, karena Facebook ini merupakan salah satu social media yang banyak sekali penggemarannya dari tahun-tahun ke tahun Beda halnya dengan Twitter, Twitter merupakan suatu social media yang masih tidak sebanyak Facebook penggunanya Ya, saat ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita mendaftar akun Facebook Nah, bagi Anda yang belum tahu atau belum pernah mendaftar Facebook Ya, video ini sangat tepat bagi kalian dan saya akan menjelaskannya satu persatu Yang pertama, kita masuk saja ke Facebook.com Apabila sudah tampil-tampilan seperti ini, kita masukkan nama lengkap kalian, nama depan kalian Bisa menggunakan nama-nama kalian yang lain Ingat Ini, nama depan Bagi kalian yang mau berbisnis online apabila Anda ingin berbisnis online Dan nama Facebooknya akan dirubah akan Anda buat menggunakan Contoh Contoh nama kalian yaitu Andi Terus Anda ingin membuat sebuah toko di Facebook kalian yaitu dengan nama Andi All Shop Andi Online Shop Iya Online Shop Maka ini tidak bisa Karena ini, online shop ini merupakan kata yang Bukan kata orang, bukan nama orang tentunya ya Kalau online shop yang berbisnis Inggris ini tidak bisa Kayak shop, Andi Shop itu tidak bisa Andi Online itu tidak bisa Coba saja, tidak bisa Harus benar-benar nama kalian Apabila Anda ingin berbisnis online di Facebook Pergunakanlah, jangan gunakan Facebook kalian ya Gunakanlah akun fanspeck Facebook kalian Ingat fanspeck bukan Facebooknya ya Oke Kita buat Facebook ini untuk admin Admin dari fanspeck kalian Jika kalian ingin membuat sebuah bisnis online atau membuat Akun toko kalian ya Oke Pertama Facebook Nama, nama kalian dulu Contoh Andi Andi Sugeng Masukkan nomor telepon kalian Atau juga bisa menggunakan email kalian Karena saya ingin menggunakan email Kita ketik aja Nah, ketikkan aja Masukkan email kalian lagi Contoh email saya ya Nah Seperti ini Seperti ini Ketikkan lagi Kata Sandi baru Buat kata Sandi baru Saya rekomendasikan Jangan buat Kata Sandi yang sama dengan kata Sandi Di Gmail kalian Ya, oke Masukkan kata Sandi kalian Tanggal lahir kalian Juga Juga Ya Ini Oke Lalu ketik daftar Tekan daftar gitu Oke Setelah tekan daftar Nama pilih sudah daftar Tinggal Ini Nah Akan muncul Checkpoint seperti ini Lalu kita klik lanjutkan Lanjutkan aja Kita ketikkan aja Sesuai dengan Yang diinginkan Facebook Nah, lanjutkan Untuk mau Untuk Memverifikasi Nomor kalian Bisa masukkan Nomor telepon Karena saya tidak Memverifikasi Kita ketik ini aja Bila tidak bisa Nah, seperti itu Nah, coba Ini nomor telepon kalian Buat konfirmasi aja Setelah selesai Tinggal Usahakan Kasih nomor Nol ya Lalu lanjutkan Indonesia Ini kode negaranya Nah, setelah anda mendapatkan Kode verifikasi Dari nomor kalian Di hp kalian Kita tinggal Klik konfirmasi Nah, kita tunggu prosesnya Nah, apabila ini Ya, nomor hp kalian Apabila nomor hp kalian Ingin Dibuat pub public Atau bisa dilihat Orang Semua orang Tinggal Pilih public Apabila anda Hanya teman kalian Yang hanya bisa melihat Nomor telepon kalian Tinggal pilih teman Dan apabila anda ingin Hanya kalian Saja yang Bisa melihat Telepon kalian Nomor telepon kalian Atau nomor hp kalian Tinggal pilih Hanya saya Oke Kita klik simpan Pengaturan Nah, seperti itu Tinggal klik Oke Prosesnya Nah, seperti itu Maka facebook kalian Sudah Sudah aktif Nah Oke, terima kasih Wassalam Selamat menikmati